Oke kita akan hari ini kita akan coba praktek cara menambal evaporator kulkas yang bocor ini sudah saya bersihkan dengan menggunakan plas kasar lihat disitu yang bocor bahan-bahan apa saja cukup sederhana manas kawat bas aluminium khusus untuk menambah evaporator yang bocor terima kasih telah menonton 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 dan cukup membutuhkan keuletan tetapi ini adalah hasil yang bisa digunakan atau hasil maksimal karena lebih jauh kuat dibanding dengan memakai menambah lekafalator dengan menggunakan lem hijau yang ada di pasaran oke semoga bermanfaat dan nanti kita berjumpa lagi dalam cara pengisian preon terima kasih